Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Meski pandemi COVID-19 masih terjadi Kembali bersama saya Guru Naraparsada dalam Headland News Harian POSKOTA Edisi Rabu 21 Juli 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap POSKOTA di edisi kali ini Di antaranya, Presiden Jokowi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Atau PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021 Presiden Jokowi mengatakan bahwa meski diperpanjang Pemerintah akan selalu memantau dinamika kondisi pandemi COVID-19 di lapangan Jika dalam waktu 5 hari terjadi penururan kasus Maka pemerintah akan melakukan pelonggaran secara bertahap Presiden juga menjelaskan bahwa penerapan PPKM Darurat Yang dimulai tanggal 3 Juli 2021 adalah kebijakan yang tidak bisa pemerintah hindari Meskipun sangat berat Berita selanjutnya berita kriminal Polda Metro Jaya menangkap seorang sarjana ilmu komputer Lantaran menyebarkan hok berisi formulir pendaftaran Bansos PPKM Darurat yang dikeluarkan kementerian sosial Dari aksinya pelaku memperoleh keuntungan 1,5 miliar rupiah Penangkapan tersangka berinisial RR berawal dari laporan kementerian sosial Terkait akun yang beredar di media sosial Berupa pesan berantai yang berisi formulir pendaftaran Untuk bantuan sosial PPKM Darurat sejumlah 300 ribu rupiah Dengan menggunakan logo kementerian sosial Pelaku mencoba meyakinkan korbannya Pelaku sejauh ini mengaku sudah melakukan aksinya selama 6 bulan Dan meraih keuntungan sebanyak 1,5 miliar rupiah Berita utama terakhir yang menjadi suratan poskota di edisi kali ini Yaitu sapi kurban yang akan disembelih di Tanjung Priuk, Jakarta Utara Mengamuk dan kabur lalu tercebur ke sungai Kejadian tersebut beredar dalam bentuk video amatir di media sosial Terlihat sapi berwarna putih berjalan sempoyongan di dalam kali yang berlumpur Peristiwa terceburnya sapi kurban itu pun mengundang perhatian warga Yang ramai-ramai menyaksikan dari atas turap sungai Petugas jagal yang hendak menyembelih pun tak bisa berbuat banyak Yang menyebabkan sapi kurban lepas dari tangannya Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silahkan Anda mengunjungi website kami di www.waskota.co.id Demikian perjumpaan kita Saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, tetap jaga protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh